Gugus Tugas Khusus Badan Imigrasi Nasional Kabupaten Miauli tanggal 22 pagi disertai personel kepolisian mengadakan penggeledahan di sebuah rumah bertingkah di Taufen mengamankan sejumlah PMA kehilangan kontak yang overstay. Saat anggota Gugus Tugas memasuki rumah, salah satu PMA Vietnam yang disinyalir hendak melarikan diri melompat dari balkon lantai tiga ke bawah, mengalami luka parah di bagian kepala dan segera dilarikan ke rumah sakit. Selain PMA yang terluka ini, Gugus Tugas juga mengamankan tiga PMA Indonesia kaburan lain. Menurut warga setempat, sepertinya ada organisasi yang berkomplotan dengan kelompok PMA ini. Menurut Gugus Tugas, PMA kehilangan kontak yang diamankan akan dideportasi sesuai UU Keimigrasian dan jika dipastikan bekerja ilegal, majikan dan agen kerja terkait akan dituntut sesuai UU Layanan Ketenaga Kerjaan dan didenda 150 hingga 750 ribu dolar. Cuaca dingin pada hari Rabu di mana suhu serendah 10,1 derajat Celcius terpantau di Tanjung Fukuijau akan menghangat menjadi sekitar 15 derajat pada hari Kamis seiring melemahnya masa udara dingin, tapi akan kembali turun ke sekitar 11 derajat dengan tibanya masa udara dingin kuat lain pada hari Jumat. Sabtu hingga Minggu, yakni dua hari pertama liburan hari peringatan perdamaian, cuaca di kawasan tengah ke utara dan timur akan relatif dingin disertai hujan singkat sporadis. Sedangkan pada dua hari terakhir, cuaca akan menghangat dan hujan hanya diprediksikan untuk kawasan timur dan pegunungan di utara. Perihal kondisi arus mudik, Biro Jalan Tol memperkirakan puncak kemacetan pada hari Sabtu untuk jalur utara dan selatan, tapi jalur selatan akan lebih macet. Terdampak cuaca dingin dan perjangkitan flu burung, kekurangan pasokan telur masih berlanjut di Taiwan Utara. Pendiri Foxconn, Terry Kuo mengecam melalui postingan Facebook, krisis telur ini telah menunjukkan bahwa pemerintah masih belum menemukan cara pengendalian yang efektif. Menurut statistik COA, pasokan telur dalam negeri saat ini sekitar 113 ribu peti, masih jauh dari permintaan tertinggi 120 ribu peti. UN Eksekutif akan mengadopsi strategi beragam untuk mengatasi krisis. Selain itu, kenaikan tarif listrik juga sedang mengancam, semuanya menunggu keputusan sidang pemeriksaan Maret nanti. Kementerian Ekonomi memperkirakan kenaikan 30% untuk menutupi kerugian Thai Power, namun kamar dagang umum beranggapan skala kenaikan tidak boleh terlalu besar. Polisi mendobrak pintu, sekawanan lelaki terbangun dari mimpi. Kepolisian Taiwan kembali membongkar sebuah komplotan yang bekerja sama dengan sindikat penipuan Kamboja, mengadakan perekrutan dengan upah tinggi melalui internet dan menipu, menahan dan memaksa warga, menyerahkan akun bank untuk dijadikan sarana pencucian uang. Dalam pengkerebekan kali ini, enam warga korban berhasil diselamatkan. Polisi menemukan, melalui pencucian uang bersama sindikat Kamboja, komplotan penipuan ini telah meraup laba lebih dari 400 juta dolar Taiwan. Anggota yang tertangkap akan dituntut atas penipuan dan pencucian uang, tapi melalui investigasi lebih mendalam, polisi juga menemukan kasus di tengah kasus. Pegawai bank itu diduga meninggikan batas transfer uang melalui akun bank menjadi 30 juta dolar. Menurut polisi, total transfer melalui pegawai ini berjumlah 200 juta dolar dan dia meraih komisi 50 ribu dolar per transfer. Untuk mencegah terjadinya penipuan serupa, Kementerian Kehakiman akan merevisi UU terkait dan memperberat sanksi.